Kali ini menu neoseng kangkung dan juga tiram crispy ya Pokoknya menu sing simple banget dan bakalan nambah nasi Terus ya gitu teman-teman Oke langsung saja kita lanjut cus ke Pawan Assalamualaikum Hai Jumpa kembali ya bareng mini vlognya Hanifah Kali ini ya ikuti aku di aktivitas pagi ya Uperk-uperk nang Pawan sambil dolanan wajan karu kewali dan panci gitu teman-teman Apalagi kalau untuk masak gitu ya Oke lanjut kita pertama aku mau nuangin ini si minyak jelantai ke wajan gitu teman-teman Sambil nunggu ini minyaknya panas gitu ya Aku lanjut ini untuk mencuci-cuci kangkungnya ya Sebenernya ini kangkungnya udah dicuci dari tadi cuman karena kelamaan nongkrong nangaring ceting gitu teman-teman Jadinya kan garing gitu ya oke biar dimasak nanti biar ada air-airnya gitu Jadi aku kumbah lagi sebentar aja gitu teman-teman Yang penting kita les mani gitu ya Dan itu bumbunya juga tadi sudah saya berdilih dan sudah saya kumbah ini biar bersih semua nih Langsung saja kita lanjut Dan ini ya bumbunya yang sudah saya rajang-rajang gitu teman-teman Dan ini biasa ya bumbunya ada bawang merah, bawang putih dan juga cabai rawit gitu teman-teman Dan juga tadi ada gesek kurang gitu teman-teman ya Jadi gesek kurang adalah apa pada bekor ibi poranya Pokoknya gesek kurang gitu loh teman-teman Udang yang kecil-kecil gitu ya Dan ini langsung saja kita masukin si bumbunya tadi Kalau minyaknya sudah panas gitu ya Kita lalu tumis-tumis aja sampai matang gitu teman-teman Jadi kalau numis bumbu itu enaknya Kalau aku ya sampai matang gitu Apalagi Pak Bojo itu kalau Sama bawang yang masih mentah itu kaya gak bersahabat banget gitu teman-teman Pokoknya yang namanya selera gitu ya Pokoknya kalau Pak Bojo itu kalau bau yang berbawang-bawangan gitu kaya gak suka gitu teman-teman Dan ini langsung saja aku masukkan ini teman-teman Cing jenengane gesek urang gitu ya Dan ini bumbunya sudah matang kayak gini ya Dan langsung saja kita campulungan tadi si gesek urangnya Dan lanjut ini juga tempe nih gitu ya Tadi yang sudah saya rajang-rajang gitu teman-teman Kenapa aku tambah tempe ya Ya karena itu Karena aku itu sebenarnya gak bisa makan si kangkung darat gitu teman-teman Jadi gak tau kenapa Aku kalau habis makan kangkung darat itu perutnya mulus ya Itu entah alergi entah apa Entah aku aja tuh gimana Pokoknya aku kalau habis makan kangkung Biasanya itu mulus gitu teman-teman Tapi walaupun kayak gitu Biasanya ya tetap maem gitu Cuman gak berani banyak-banyak Jadi nanti aku ambil tempe nih Makanya aku kalau Jangan itu aku kasih tempe Biar nanti aku maem tempe nih aja Jadi kangkungnya itu nanti aku gak banyak-banyak gitu teman-teman Dan ini langsung saja kita masukin si uyah alias garam Dan juga penyedap gitu teman-teman Dan kalau sudah matang langsung saja kita antas ya Dan seperti ini teman-teman Dan ini juga kangkungnya dikasih juga sama tetanggaku teman-teman Ya dan karena alhamdulillah ini rumahku kan deket sawah ya Jadi ada aja yang ngasih Dan rejeki itu juga ya alhamdulillah banget Dan ini penampakan nih jangan kangkungnya Langsung saja kita lanjut ke pertiramannya ini teman-teman Langsung saja kita suwir-suwir si tiramai itu Biar nanti aku jadikan si dia untuk teman makan si kangkungnya gitu ya Dan aku suwir-suwir begini ya Dan supaya nanti kepenak digorengnya ini Aku gak tau ya Aku suka aja sama gagangnya itu tetang masukin Jadi gak pake dipotong-potong gagangnya gitu ya Biar pokoknya biar crispy aja gitu ya Dan ini aku sudah suwir-suwir semuanya Lanjut saja aku kumbah dan aku cuci gitu ya Dan lanjut ini kita siap kasih terigu ini nanti buat menggoreng ya Aku pokoknya bebas sih Aku pake terigu apa bahaya sih Karena nangaring dapur gitu Dan ini aku kira-kira seperti ini ya Dan jangan lupa dikasih garam dan juga penyedap biasanya Aku sih pake masako atau kaldu gitu ya Tapi karena ini lagi gak ada yaudah aku pake cin mie aja ya Alias mie cin gitu ya Oke yang penting pake penyedap sedikit aja gitu teman-teman Biar ada rasa gurih-gurih gitu Langsung saja kita aduk-aduk biar rata ya Nanti ini biar gak kasin gitu ya Dan setelah ini tercampur rata semuanya Langsung saja kita masukkan si tadi si tirame gitu Yang sudah dicuci bersih ini ya Sudah disuwir-suwir juga Langsung saja kita masukin satu persatu begini Atau juga langsung di brook juga boleh Pokoknya sekepenak Teman-teman baik ya Langsung saja kita kocok-kocok Supaya ini tercampur rata Pokoknya aku gole-gole itu simpel banget teman-teman Yang penting mateng gitu lah ya Biar di pangan juga enak gitu Pokoknya seperti ini Kira-kira lah penampakannya lah ya Dan langsung saja kita lanjut Kita panasin si minyak gorengnya Dan buat goreng si tirame gitu Tirame gitu ya teman-teman Langsung saja kita goreng tirame Sreng-sreng-sreng Dan ujuk-ujuk nanti ini Bentar lagi si tirame juga lebih mateng gitu teman-teman Karena ini juga biasanya gak pake lama sih Cepat mateng gitu lah ya Dan ini langsung saja kita Campulungin se Apa ya Pokoknya sekira-kira aja ya Dan ini juga si sanet tadi Si jamur yang belum kebalut sama Si tepungnya ya langsung saja kita Kocok-kocok begini biar rata Dan ini jangan lupa dibalik-balik gitu Biar gak gosong tentunya ya teman-teman Langsung saja kita dibalik-balik Dan ini jangan salah aku sambil makan ya Beginilah mak-mak ya teman-teman Jadi sambil goreng sambil makan Untung bayo ranteng lah ya Untung bayo masih ada Lebih aneh gitu teman-teman Dan ini penamakan nih yang sudah mateng Si tirame gitu teman-teman Langsung saja kita cicipi maning Bapaknya cicipi terus lah ya Makanya kadang-kadang aku kalau belum Apa walaupun belum sarapan Tapi ya udah kenyang Karena makan sambil Nyecipi gitu teman-teman Ya sambil makan ini sambil ngemil itu Dan ini sudah mateng juga si tirame Ini gorengan yang terakhir gitu teman-teman Dan ini langsung saja kita Tas gitu ya dan matikan kompor Oke siapkan dimangguk Wah cantik banget gini Pokoknya ini penampakannya sih Tiram crispy ya Oke langsung saja Ini siap untuk dihidangkan ya Untuk batir Emak emet tadi ya Si kangkungnya gitu teman-teman Oke menu kali ini sudah mateng Kapi ya teman-teman Terima kasih materna Assalamualaikum dan selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa